Oke, di episode kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang berbeda kita bakal bandingin 2 makanan at different prices jadi yang episode ini kita bakal cobain japanis klepot dari yang murah ke yang paling mahal kita bandingin dari segi rasa, ambience, service tiga itu sih yang paling major banget sih lupa nah ini kita mulai dari yang paling murah dulu kita kasih top kalian kira-kira kita lebih suka yang murah atau lebih yang mahal sih selamat menikmati oke, disini tuh yang gue find it menarik juga jadi yang selesai itu antara yang pork sama non pork terus pisahin ini kayak gini jadi yang hitam buat yang chicken, yang merah untuk yang pork jadi aman sih harusnya ya terus sekarang kita punya aja pengis klepot harga Rp. 26.000.000 isinya ada chicken, nasi, telur, daun bawang simple sih jadi dia dateng-dateng jadi dia pas dateng tuh kayak panas masih panas gitu bowlnya ukurannya segini kira-kira bisa buat untuk 2 orang lah gitu terus nasinya sendiri kayak ada kerak-keraknya gitu sih di ginding-ging bowlnya gitu iya karena dia punya klepotnya tuh panas gitu hmm cuman kayaknya ini tipikal nasi yang bukan yang gurih gitu dia kayak nasi butli doang biasa sih kayaknya gitu sih kayaknya iya cheers cheers oh aku nasi hehehe enak banget ya hmm gimana nih rasanya? rasanya lebih kayak asin gitu ya iya aku rasanya pas masuk tuh langsung kayak ada soy sauce-nya gitu hmm hmm untuk ayamnya sih dia kayak raga kecil-kecil gitu deh kotongannya jadi chop gitu ya hmm cuman ya lumayan banyak sih iya kalo aku rasanya dia dia bukan nasi kuri bukan kayak chicken hainan japanis gitu chicken rice japanis gitu jadi kayaknya emang aslinya dari showing-nya sih ya iya jadi bukan kayak nasinya udah dibumbun gitu gitu bukan aslinya gimana menurut kalian kayaknya ini ini harganya 59 ribu misalnya kayak gini hmm lumayan comforting hmm kayak nasi tim versi jepang loh hehehe kalo buat aku loh iya 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 lah boleh juga sih boleh juga sih kalo gak berlaku boleh kalo servisnya sendiri gimana bersama? ya harusnya ramah ya ramah sih terus tempatnya bagus loh ya kayak jepang-jepang gitu di dalam mall hmm gak mau dan uansanya kayak merah-merah gitu hmm servisnya oke sih ambience-nya nyaman juga untuk harganya 29 ribu karun compensing iya gak gak compens juga oke lah hmm 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 selamat menikmati enak banget enak banget nasinya buset enak banget nasinya tuh kayak gurih, asin, manis wangit rufflenya itu loh yang berasa banget jadi kayak bikin nasi mahal gitu ini enak sih cobain pake ini ya pake bagunya gimana-gimana lembut banget gila sih ini nasi terenak ini wagyu beneran yang bener-bener kayak lembut bukan yang kayak orang-orang ngomongin nasi wagyu, tapi ini beneran wagyu kayak lembut banget kacau sih terus dapetnya lumayan banyak juga ya sabi tambahin ini ya aku mau tambahin pickles tambahin pickles tambahin picklesnya jadi kayak ada rasa asamnya dikit gitu ya seger juga sih buat tau ya bener-bener jadi kayak lebih banyak tekstur gitu sih enak sih enak banget oke kalau secara rasa kita sepakat kalau Yugen lebih enak dan juga punya kualitas yang lebih baik kalau untuk ambience juga harus diakuin Yugen juga punya ambience yang lebih cakep dan untuk service service di dua restoran ini sama-sama bagus jadi untuk pemenang japanese klepot war kali ini goes to Yugen